ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kali ini saya akan tutorial atau cara memeriksa apakah kerja dari magnetic class AC itu sudah benar atau belum karena kalau salah bekerja magnetic class AC pada grand mag ini bisa menyebabkan grand mag low power grand mag kurang tenaga, grand mag low yield dan seolah-olah mobilnya perlu di tune up jadi cara kerjanya magnetic class AC yang di dalam sana itu ya ketika kita akselerasi kita injek gas begini ya, ini mesin saya mati saya praktekan aja, mesin masih mati ini, ini, itu harus mati AC nya, magnetic class nya itu harus mati setelah atak gitu supaya pada saat akselerasi tidak mengganggu kinerja pada mesin grand mag oke, sekarang kita coba ya teman-teman ini sudah duduk agaknya juga sudah saya nyalain sudah nyala seperti itu oke, sudah nyala oke, tadi nyalain AC nyalain mobil harusnya AC nya dimatikan ya ini lupain misalnya di virus jadi harus mati dulu AC nya kemudian kita akselerasi oke, kalau kita akselerasi itu itu dalam AC nya mati mati ya sesaat sekarang AC saya matiin jadi itu teman-teman ya cara memeriksa jadi ketika kita akselerasi magnetic class AC harus wajib mati itu untuk meningkatkan tenaga grand mag kalau misalnya itu tidak mati berarti kemungkinan AC nya sudah dimanualkan seperti itu biasanya AC asing seperti itu AC yang bukan bawaan pabrik biasanya dia tidak mati pada sedia akselerasi jadi mesin terasa agak loyo gitu ya teman-teman ya dan ketika terjadi penambahan tenaga kemudian tidak dimatikan AC nya selain selain tenaganya mesin berisa bermasalah bisa menyebabkan slip pada magnetic class oke teman-teman itu aja semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati